Mau lari mana eh eh Kamu eh Mantap Nah ini dia Gila cuy boya cuy Mantap ya Hey yo yo Kembali lagi di channel gue Ausgaming Oke cuy di video kali ini Aku bakal sharing lagi sensibilitas FF Auto ESO tanpa DPI Work buat semua jenis HP ya Nah kali ini disensibilitas kali ini tuh Ada yang membuatnya spesial yaitu Di RDS atau Red Dot Sack ya Karena RDS itu kunci untuk Biar aim kalian tuh nempel di kepala musuh ya Dan gak lari-lari aimnya saat kita Ngedragsutnya ke atas ya Nah bagaimana biar aim kalian tuh nempel terus Atau kelok kepala terus ya Nah maka dari itu jangan skip-skip videonya cuy ya Karena ada pembahasan penting yang bakal kubahas nanti ya Sebelum itu aku sebagai content creator nih ya Cuman minta dukungan kalian Cukup kalian subscribe and like video ini sebagai Duit jajin gue gitu ya Karena gue bikin nih kontennya pake kota Ternaga dan pikiran ya gitu ya Apalau tegan ya Gue rekod malem-malem gak di subscribe gitu kan Aku cuman saranin nih Kalo kalian gak subscribe nanti Nasib kalian tuh bakal kayak orang ini loh Nah halo Nah kita kembali lagi ya Agak disinikan dikit ya Wuh lumayan rame nih Oh iya jangan lupa di follow juga ya Media sosial aku di bawah ini ya cuy ya Hmm iya di bawah ini ya Bulan di follow ya Oke Oke Kita looting-looting seperti biasa ya Mana nih musuhnya nih Oh iya sensitivitas kali ini sangat spesial ya pokoknya cuy ya Kalian harus simak di RDS nya cuy Karena RDS itu sangat penting buat nge-shotin musuh ya Oke kita looting-looting dulu sini ya Oke cuy Uh ada softgun 2 nih Softgun Oke kita pake softgun 2 ya Sekali-sekali gitu kan Pake softgun 2 gitu kan Mau pepengsut nih Eh ada musuh nih Hmm Gila Mantap cuy Sedap kali cuy ya Hmm Ini bisa kayak gitu Kenapa Ini di RDS nya cuy Karena aku aktifin RDAktifin Ngatur RDS nya tuh benar ya cuy ya Kalau kayak gitu tuh langsung ke kepala musuh Oke dengan musuh lagi nih Di bawah sama di atas Kita urusin yang di atas dulu ya Hmm suara cicak cuy Oke Oh nih Hmm Gila cuy Itu musuhnya diem aja ya Gak gerak dia ngapa itu Oke kita lanjut yang sensitivitas yang pertama ya Biar durasinya gak Kepanjangan cuy Sebelum kita ke bawah ya Oke inilah sensitivitas yang Pertama ya Kita makan jamur dulu lebih sehat Nah Yang mau ku bahas tadi itu RDS ya Nah kenapa aku atur segitu cuy RDS nya Karena itu tidak rendah Maupun tinggi ya Kalau RDS rendah Itu bagus buat jarak jauh gitu ya Eh bentar bentar Ada suara tembakan ya Oke oke Kita pepeng shot aja cuy Hmm mamam kamu ya Oke Nah kalau RDS rendah itu ya Di jarak jauh itu bakal Ayamnya tuh nempel ke musuh ya Kepala musuh ya Contohnya 50 ke bawah gitu ya Tapi bagus Itu tuh RDS rendah tuh bagus buat jarak jauh ya Tapi di jarak dekat tuh Ayamnya Gak kekontrol gitu ya Kalau lagi buy one Ataupun one to one ya Oke kita belanja-belanja disini dulu Yang penting-penting Oke kita belanja Aduh gak cukup Ini aja lah Gratis-gratis gitu kan Sebaliknya Kalau kalian atur RDS Tinggi atau ketinggian Contohnya 95 ke atas ya Itu kalau jarak jauh itu Ayamnya tuh bakal susah kekontrol cuy Karena crosshairnya tuh besar ya Dan RDS Kalau diatur tinggi itu bakal Bagus ya Buat jarak dekat ya Maupun menengah Jadi aku saranin kalian atur aja ke 85 ya Biar ayamnya tuh nempel terus RDS 85 ini Sering aku pake kok Pas aku main Seperti biasanya ya Di dalam game ya Oke itu mungkin Pembahasan RDS singkat ya Dari aku ya Oke kita lanjut lagi Ke sensibilitas Ini sekaligus ya Dua kali cuy Dan inilah sensibilitasnya cuy Sensibilitasnya cuy Nah kenapa itu aku atur segitu Eh ntar Nah itu kenapa aku atur segitu Buat 2 kali skopnya sama 4 kali skopnya Biar mengimbangi RDS nya itu ya cuy Karena aku tadi tuh ngatur-ngatur Dan ketemu di RDS nya itu Oke cuy kita cari-cari lagi musuhnya ya Oke Kayaknya ada di depan nih musuhnya Oh kan Hmm mamam ya Suara cicak terus nih malam-malam nih Suara jangkrik Suara kodok gitu ya Lengkap Daya nih konten ya Eh ada musuh nih Ada step Eh ini dia Hmm gila cuy pecah cuy Alaknya cuy Oke Ada danger cuy Agak trauma ya Agak trauma dikit nih sama danger nih ya Eh lompat-lompat kamu ya Hmm gila loh Darahnya kok cuma selesai 21 nih Ada orang kan di belakang Ciri-ciri gak punya duel nih Kayak orang ini nih Jalan terus Ya jalan terus ya Terus ke depan Rasanya Hmm Kayaknya mamam kamu ya Oke cuy Diam-diam cuy Oke turun dan Hmm Gila Oke ini kita lanjut lagi ke Sensibilitas terakhir ya Ini sensibilitas Lihat sekelilingnya cuy Dan inilah sensibilitasnya Kita buah ya cuy ya Oke lah mungkin segitu dulu konten ku kali ini Semoga bermanfaat ya Buat sensibilitas Sniper scope sama lihat Sekitarnya itu Kalian bebas mau atur berapa Kalau mau kalian Ikutin aku Ini ya Silahkan aja ya Buat sniper scope nya ini Kali ini disini aku atur aja 64 Dan lihat sekitarnya itu Sekitar Eh Sniper scope nya 65 ya Dan Lihat sekitarnya 40 ya Oke Itu kalau mau kalian ikutin Gak apa-apa Kalau kalian Gak ikutin juga Gak apa-apa cuy Oke lah cuy ya Kalau video ini bermanfaat Kalian like Subscribe Comment And share ke teman-teman kalian ya Supaya Teman-teman kalian tuh Tahu video ini Dan channel ini ya Oke Gue Azikibing Ciao dulu Bye-bye Adios Bye Sniper Terima kasih telah menonton!